Pemirsa aturan ganjil genap masih diterapkan di Simpang, Gadok, Bogor, Jawa Barat. Petugas memperlakukan aturan ganjil genap pada akhir pekan untuk menekan potensi penyebaran COVID-19. Uji coba ganjil genap dilakukan di akhir pekan pada 3 hingga 5 September 2021 dan Jumat 10 September hingga hari ini. Tak hanya ganjil genap, wisatawan yang menuju ke puncak juga wajib menunjukkan sertifikat vaksin di setiap checkpoint penyekatan ganjil genap. Lebih dari 2.320 kendaraan diputar balik karena tidak sesuai aturan ganjil genap. Bahkan ada beberapa pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi palsu agar lolos dari pemeriksaan petugas. 14 titik penyekatan tersebar di Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Nadia Huta Galung dan juru kamera Irham Andri Aji dari Bogor, Jawa Barat. Nadia, seperti apa aturan penerapan dari ganjil genap di Gadok dan sekitarnya? Jika dan juga pemirsa, sebelumnya kami informasikan terkait dengan arus lalu lintas bahwa dari arah Jakarta menuju ke arah puncak Bogor melalui ruas tol di kilometer awal memang kami melihat masih ramai lancar, kemudian memasuki ke kilometer 46 dari exit tol Ciawi. mulai terjadi kepadatan. Antrian kendaraan terjadi dari arah tol, exit tol Ciawi maksud kami menuju sampai dengan ke titik di Simpang Gadok tempat kami berada di mana antrian kendaraan kami melihat ini cukup panjang. Ada pun untuk antrian kendaraan ini terjadi akibat dari adanya titik pemeriksaan sistem ganjil genap yang kembali diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor di akhir pekan. Ada pun menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak Polres Bogor bahwa sebenarnya untuk hari ini cukup terjadi penurunan volume kendaraan hingga 13% jika dibandingkan dari hari Sabtu kemarin. Di mana memang kami melihat saat ini juga setelah melalui Simpang Gadok ini kendaraan ataupun antrian kendaraan ini sudah mulai terurai. Ada pun juga cikal dan juga pemeriksa untuk antisipasi ini memang masih terus dilakukan misalnya seperti untuk memperlakukan sistem one way ataupun seperti yang saat ini berlangsung di mana pihak kepolisian memperlakukan buka tutup jalur. Hari ini merupakan tanggal 12 September 2021 berarti hari ini merupakan kendaraan dengan plat bernomor genap yang diizinkan untuk menuju ke puncak Bogor di mana untuk penerapannya ini pihak kepolisian dan juga petugas gabungan melakukan pemeriksaan apabila kendaraan-kendaraan tersebut memiliki plat yang tidak sesuai maka akan diminta untuk diputar balik. Selain itu kami melihat juga sesekali pihak kepolisian ataupun petugas gabungan ini juga memeriksa surat-surat kendaraan mengingat di pekan lalu ini masih ada kendaraan khususnya kendaraan roda 2 yang memasukkan atau mengganti platnya sesuai dengan tanggal yang berlaku. Memang masih ada sejumlah masyarakat yang mencoba untuk mengelabui para petugas. Pada hari Sabtu kemarin juga ada masyarakat yang menggunakan ambulans untuk menuju ke puncak Bogor di mana untuk pengecualian pengendaraan yang masih bisa melintas di sistem ganjil genap ini adalah kendaraan yang keadaan darurat ataupun juga kendaraan yang membawa barang-barang logistik. Selain itu saat ini juga pihak kepolisian telah menambah titik untuk pemeriksaan sistem ganjil genap ini salah satunya adalah di pasir angin dan juga tujuh titik lainnya. Selain itu juga penambahan personil juga dilakukan di mana ini juga merupakan pekan kedua untuk penerapan uji coba ganjil genap di jalur Bogor, maksud kami jalur puncak Bogor. Cikal. Nadia, untuk para pelanggar ini apakah sudah dikenakan sanksi ataupun denda begitu? Ya, terkait dengan sanksi sampai saat ini yang masih diberlakukan hanya diminta untuk diputar balik. Berdasarkan rilis dari Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan bahwa sistem uji coba ini masih sebatas uji coba saja begitu dan pihaknya ini sedang ataupun tengah berkerjasama dengan pihak Kementerian Perhubungan untuk melihat seperti apa evaluasi dari uji coba ganjil genap ini. Jika nanti dilihat efektif untuk mengurai atau mengurangi kemacetan di jalur puncak, maka bisa saja untuk diberikan payung hukum seperti juga memberikan sanksi tilang ataupun sanksi yang lainnya. Cikal. Baik, terima kasih Nadia atas untuk laporan Anda. Selamat petugas kembali. Membisa demikian laporan dari Nadia Hutagalung dan juru kamera Irham Andri Aji dari Bogor, Jawa Barat.